selamat menikmati dan akhirnya ada yang request lagi ya teman-teman sekalian jadi disini temanya adalah menyesal kuliah di Malaysia kenapa? kenapa dan kenapa kok bisa menyesal kuliah di Malaysia ya? lulus atau belum? I don't know ya kita tengok saja bagaimana istilahnya pengalaman Selly Go ini dan jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu kepada channel Selly Go linknya ada di deskripsi jom kita tengok videonya guys let's go hi guys, welcome to my channel aku Selly Go dan aku adalah mahasiswa Indonesia yang pernah kuliah di Malaysia alias sekarang udah lulus guys udah lulus oke oh belaka cantik betul ya sebenarnya semester terakhir aku adalah April tahun kemarin yaitu adalah Magang tapi acara graduation-nya belum tahu lagi guys kapan ada apakah emang ada physical graduation atau enggak atau apakah ada online graduation atau enggak masih tanda tanya yang besar guys jadi aku pasti bakalan update lagi ke kalian perjalanan aku ya sampai aku bener-bener lulus aku bakalan kasih videonya ke kalian kalau emang ada graduation-nya doain ya guys semoga bakalan ada physical graduation ketemu temen-temen aku dan bisa merayakan hari dimana aku lulus officially ya guys oke anyway di video kali ini aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah di Malaysia jadi aku udah menyiapkan 8 pertanyaan yang biasanya aku suka dapatkan semasa aku kuliah di Malaysia atau pertanyaan dari temen-temen semua yang emang kepengen tertarik untuk kuliah di Malaysia ya aku bakalan share ke kalian supaya kalian bisa punya panduan ya aku kayak kakak kelas kalian gitu sebelum pertanyaan pertama aku cuma mau bilang bahwa aku enggak akan ngebahas biaya aku enggak akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknikal karena sebenernya aku sudah pernah bahas di video sebelum-sebelumnya kalau seandainya banyak yang request misalnya kak bikin lagi dong updated videonya aku mungkin consider ya bisa bikin lagi video terbarunya karena video yang dulu itu udah lama banget kayaknya udah 2-3 tahun lalu jadi mungkin updated juga nah buat yang nanya kuliahan aku tuh dimana sih? aku tuh kuliah di Inti College Subang ya guys oke itu deket sama Sunway Sunway University deket sama Taylor's deket sama Monash jadi itu kumpulan universitas tuh daerahnya deket-deket semua sih guys oke langsung aja kita ke pertanyaan pertama siapa yang urus administrasi tempat tinggal dan lain-lain jawabannya kita sendiri yuk guys jadi kalau kalian gak pake agen kalian harus urus sendiri semuanya dari 0 dari Indonesia tapi kalau kalian pake agen pastinya dibantuin ya dari Indonesia-nya ke Malaysia-nya dan segala macemnya pas masuk tuh dibantuin cuma pas udah nyampe disana dan kalian sudah jadi mahasiswa di Malaysia mulai dari situ bayar SPP SPP tuh tuition fee bayar tempat tinggal cari tempat tinggal dan segala itu kalian harus urus sendiri you guys jadi aku bener-bener belajar adulting banget saat aku tinggal sendirian merantau ke negara orang karena mau gak mau ya guys kalau kalian tanya susah gak? tough gak? ya lah gimana ya guys jawabnya karena pada umumnya pasti bakalan susah uncomfortable gitu karena kan kita gak pernah melakukan itu sebelumnya kayak aku tuh pas pertama ke Malaysia masih umur berapa ya? 17 tahun jadi 17 tahun udah banget berarti ya terus aku kesana ngebayangin dong guys baru legal baru punya KTP terus udah harus mencoba untuk tinggal sendiri dan mengurus semuanya sendiri jadi aku sejujurnya bangga banget sama diri aku sendiri dan aku juga bersyukur karena aku bisa melewatin itu itu semua dari sebagai macam rintangan sampai kesenangan yang aku lewatin semuanya tuh dapet gitu jadi I'm really really grateful I'm really proud of myself dan aku tau I'm pretty privileged juga jadinya aku bener-bener bersyukur banget sih selanjutnya kuliah di Malaysia pake bahasa Melayu atau bahasa Inggris nah ini commonly asked question banget sebenernya udah jelas gitu jawabannya tapi masih banyak juga yang nanya aku kuliah pake bahasa Inggris ya guys ada pelajaran bahasa Melayu juga jadi satu pelajaran bahasa Melayu itu harus diambil oleh seluruh foreigners alias mahasiswa luar negeri yang lagi kuliah di Malaysia tapi itu cuma satu pelajaran sisa semua pelajarannya tuh pake fully bahasa Inggris intinya kecuali kalian ambil pelajaran bahasa lain bahasa asing lain ya pastinya kalian akan menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa asing tersebut gitu you guys tapi aku harus klarifikasi dulu bahwa aku kuliah di kuliahan swasta di Malaysia bukan kuliahan negeri jadi seandainya kalian ke kuliahan negeri aku honestly kurang tau apakah akan fully bahasa Inggris atau enggak atau prosedurnya gimana juga aku kurang paham cuma aku bisa share dari pengalaman aku sendiri yang kuliah di kuliahan swasta selanjutnya wah ini pertanyaan yang banyak sekali ditanya kuliah di Malaysia jadinya gak ada skripsi ya iya guys jadi aku terakhir lulus tanpa membuat skripsi jadi bener-bener asal kalian memenuhi semua requirements untuk lulus dengan nilai yang cukup yang bagus oke kalian sudah bisa lulus you guys dan waktunya bebas terserah kalian bisa lebih cepat bisa lebih lama yang penting kalian bisa memenuhi kriteria yang kuliahan kalian kasih lah kalau gitu lulusnya gimana kalau gak ada skripsi ditentuinnya tuh dari mana jadi guys ditentuinnya itu tergantung lagi dari universitas masing-masing kalau universitas aku harus magang in order for you guys to graduate jadi seperti aku kemarin terakhir semester yang paling terakhir itu adalah magang setelah kalian magang lulus dari bos kalian employer kalian dan sama apa ya kayak dosen yang pembimbing kalian dinyatakan lulus ya udah berarti udah lulus guys berarti udah kelam gitu tapi i have to say gak semua kuliahan swasta melakukan ini pokoknya asal sudah memenuhi kriteria kelulusan kalian udah bisa lulus tanpa magang jadi balik lagi tergantung lebih mudah lagi kuliahan masing-masing nah in my case di kuliahan aku di inti magangnya berapa lama untuk lulus jadi aku harus magang across 12 weeks you guys alias 4 bulan jadi waktu itu aku mulai magang Januari awal dan aku selesai magang April akhir mentok nah udah fully 4 bulan kelar bebas kalian mau either lanjut di company yang di tempat kalian magang atau pindah ke company lain atau kalian mau santai-santai nganggur dulu bebas selanjutnya apakah ke kampus bajunya bebas hahaha iya guys ke kampus bebas kalian mau pake apa pake celana pendek boleh pake tank top boleh honestly sebenernya ada sih peraturannya kayak gak boleh pakean yang terlalu terbuka dan segala macem tapi kayak nobody really cares gitu gak di tegor juga jadi kayak cuek-cuek aja yang penting kalian nyaman dan yang penting iya ya yang penting kalian nyaman nah ngomong-ngomong cara perpakaian di kampus di kelas itu kan pasti dingin banget ya guys kelas aku tuh hampir rata-ratanya dingin semua di hall dingin di ruang kelas kecil dingin pokoknya kalian bakalan kedinginan nah dingin itu kan bisa bikin kulit kalian tambah kering ya yang udah kering misalnya jadi tambah kering lagi terus apalagi di luar juga terik banget tapi di dalam ruangan berase itu sangat tiba-tiba jadi dingin gitu jadi kering oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya honestly aku agak kaget pas baca komentar seperti ini karena ada yang nanya apakah orang Indonesia suka dibully di Malaysia enggak enggak sama sekali you guys aku sangat di welcome disana dan temen-temen aku yang disana yang lokal yang lokal Malaysian they're very very nice aku punya beberapa temen dekat orang Malaysia dan we still keep in touch up until now jadi enggak ada sih guys yang namanya kayak apa ya bully-bullyan dan segala macem at least di pertemanan aku tuh enggak ada ya dan I feel like most of the time mereka malah curious lebih nanya tentang kita kayak oh which part of Indonesia share from saran aku sebelum kalian pergi ke satu tempat kalian memang harus riset dulu negaranya tersebut dan pastinya jangan berpikiran yang negatif dulu ke orang disana atau tempat disana karena kalau kalian sudah mempunyai pemikiran yang buruk dulu kalian susah untuk membuka diri gitu loh ke orang-orang disana jadi jangan sih guys menurutku selanjutnya apakah cari makanan Indonesia disana gampang jawabannya masih gampang tenang aja guys banyak banget orang Indonesia yang jualan makanan Indonesia juga disana aku masih suka nemu bakwan disana dipanggilnya cucur terus aku masih suka ketemu ayam penyet bakso masih ada juga beberapa tempat jual nasi padang cuma emang aku enggak doya nasi padang please jangan bully aku karena what kamu enggak suka nasi padang ayo gini-gini aku emang gak suka aku enggak bisa makan pedas sebenarnya bukan karena enggak suka apanya lastly pasti ada yang nanya apakah ada indomie di Malaysia banyak orang yang cinta banget sama indomie misalnya mie terenak sejagat raya itu versi aku sih itu tetap indomie aku tetap enggak bisa jatuh cinta sama mie lainnya tetap indomie paling paling enak di mulut aku tapi fun fact guys indomie yang dijual di Malaysia itu rasanya sedikit berbeda dari indomie yang dijual di Indonesia entah kenapa tetap enakan yang di Indonesia next time kalau aku berkunjung ke Malaysia lagi aku akan coba membandingkan guys banyak makanan jadi in the meantime please stay safe stay healthy dan makasih banyak udah nonton video ini jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini kalau emang video ini berguna dan kalian suka pastinya sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 alright guys udah selesai videonya dan itulah tadi ya dari Kak Sally Go ya dan sangat bagus sekali sharingnya tadi dan poin yang saya ambil sangat banyak sekali ya guys ya terutama bagi yang mau belajar disana juga dan ada satu yang menurut saya bagus banget ya menurut saya gitu guys ya gak tau kalau menurut teman-teman sekalian dia mengatakan bahwasannya jangan sampai ada pemikiran negatif terlebih dahulu sebelum kita kesana gitu karena sulit untuk membuka hati kita nanti jadi kalau sekarang aja udah komennya gak bener gitu negatif-negatif terus tentang Malaysia ataupun tentang orang Malaysia tentang Indonesia gitu kan so ya susah untuk membuka hati kalian bagaimana melihat keindahan negara itu bagaimana melihat kelembutan orang-orang disana dan lain sebagainya so mulai daripada sekarang mari kita buka hati berperasangka baiklah kepada seluruhnya ya agar supaya apa kalau kita berperasangka baik maka insyaallah akan ada kebaikan yang datang kepada kita tapi kalau berperasangka buruk maka keburukan itu akan datang juga kepada kita sangat menakutkan sekali kalau itu keburukan yang sangat-sangat buruk gitu oke itu seolah-olah video kali ini terima kasih yang tengok video ini terima kasih Kak Sally ya semoga sehat selalu dan juga bisa jalan-jalan lagi ke Malaysia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati